Halo, balik lagi di Amada Channel. Ya, gimana nih kabar kalian? Pasti baik dong? Oke, kali ini ada berita dari I-22 Sikatan, jet tempur ringan multi-roll G-Level T-50 dan KF-21. Ya, sobat baku hantam sedesa dan senegara di Arena Outdoor Indodefense 2022 Expo dan Forum DJ Expo Kemayoran pada 2-5 November lalu dipajang sebuah mock-up jet tempur dengan tampilan desain bak jet tempur generasi kelima yang cukup menyita perhatian pengunjung yang datang. Wow! Usut punya usut nih, friend? Kenalkan, ini adalah jet tempur dengan multi-roll hasil rancangan perusahaan dalam negeri yang dinamai I-22 Sikatan. Kalau orang Jawa pasti tahu sikatan tuh apa ya kan? Nah lanjut, huruf I diambil dari kata info global. Angka 22 sendiri menunjukkan tahun 2022 dan sikatan sendiri adalah nama burung kecil yang linja. Jadi sikatan itu bukan sikatan yang gosok gigi ya? Nah, usut punya usut. Pesawat dikembangkan oleh PT Info Global Teknologi Semesta yang bergerak di bidang avionik, pesawat tempur atau militer, pengolahan data radar, sistem kontrol senjata dan perangkat lunak aplikasi pertahanan sejak seribu. 992 Ya, sobat baku hantam senegara dan se-isinya. Dalam proses perancangnya, Info Global bermitra dengan perusahaan desain kedirgantaraan dalam negeri timana Litbang dan Rekayasa. Ya, friend. Dalam perbincangan dengan Airspace Review, pada 2 November, Direktur Utama Info Global Adi Sasongko mengatakan I-22 berada di antara level T-50 dan KF-21. Ya, teman-teman yang berbahagia, aduh formal sekali. Ya, friend. Yang sering baku hantam di kolom komentar. Ternyata, oh ternyata, jet bertempat duduk tandung ini merupakan jet tempur multiperang yang dirancang untuk dapat melakukan misi tempur dan serang. Nah, gitu, friend. Dan pesawat dapat dibekali beragam senjata termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan bom duar. Nah, friend, desainnya sendiri telah mengadopsi karakter siluman dengan citra rada rendah dan menggunakan bahan komposit. Pesawat ini dibekali 2 mesin yang mendukung performa tempur maksimal. Nah, tahu nggak sih? I-22 sikatan ini ternyata memiliki dimensi yang kompak dengan panjang 12,5 meter, rentang sayap 7 meter, dan tinggi 3,5 meter. Nah, friend. Pesawat ini dilancang mampu melakukan pertempuran udara dan serangan dengan manuver ekstrim. Ya, selain misi tempur dan serang, I-22 sikatan ternyata dapat melakukan peperangan elektronik, intelijen, pengawasan, dan pengintaian jarak jauh. Usut punya usut nih, prototipe jet I-22 sikatan diharapkan dapat realisasi antara tahun 2025-2026 yang akan dibangun di fasilitas baru milik Info Global di Bandarang Loramblora, Jawa Tengah. Eits, tapi-tapi-tapi, meski Indonesia telah berkomitmen untuk meneruskan proyek jet tempur KF-21, Hal itu tidak menyerutkan semangat sebuah perusahaan swasta untuk memperkenalkan jet tempur baru Jack Spock Kemayoran selama acara Indo Defense 2022. Ya, usut punya usut tren, sobat baku hantam sedunia akhirat. Ya, dalam mewancara dengan Airspace Review pada 2 November 2022, Direktur Utama Info Global Adi Sasongko mengatakan, Jika I-22 sekelas dengan T-50 dan KF-21, wuiw, makin ngeri aja ya di pesawat tempur. Ya, untuk proses perancangan desain pesawat, PT Info Global bekerja sama dengan perusahaan desain kedirgantaraan dalam negeri, yakni Fimana Litbang dan Rekayasa. Usut punya usut, sementara itu mengutip artikel resmi di website PT Info Global Teknologi Semesta. Pihak perusahaan menyebut jika pengembangan jet tempur ini akan dilakukan dalam 3 tahapan. Mulai dari pengembangan trainer aircraft pada fase pertama, fighter demonstrator pada tahap kedua, serta yang terakhir adalah tahap fighter aircraft. Ya, brand info global menambahkan, kemampuan multiperan yang ditawarkan sikatan antara lain, peperangan elektronik intelijen, pengawasan, dan pengintaian jarak jauh. Bisa juga nih kayaknya ngintai doimu yang lagi LDR. Bercanda, ya salah. Ya, lanjut. Saat wawancara dengan Airspace Review, pihak PT Info Global menargetkan jika prototipe pertama pesawat tempur bisa diluncurkan sekitar tahun 2025 atau 2026. Ya, pembuatan jet tempur sendiri sudah beredar foto di grup WA di mana mock-up pesawat dimaksud sedang diatur penempatannya di arena pameran outdoor Jakespo. Airspace Review mengonfirmasi langsung ke CEO Info Global Adi Salsangko yang membenarkan hal tersebut. Ya betul, akan dipamerkan di sana. Katanya gitu, brand. Ya, seperti diketahui, Indo Defense 2022 Expo dan Forum akan dilaksanakan di 3 tempat. Selain DJ Expo, Jakarta Pusat 2-5 November juga akan dilaksanakan di Apro Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 3-4 November dan di Pondok Dayung Dok, Jakarta Utara 3-4 November. Ya, sementara itu mengacu pada informasi dalam brosur Info Global disebutkan bahwa jet tempur generasi 4,5 yang disebut sebagai I-22 singkatan itu dirancang bermesin ganda. Sementara itu, jet tempur ini dapat melaksanakan pertempuran udara dan serangan darat dengan kemampuan manuver ekstrim. Ya, meskipun akan memperkenalkan jet tempur I-22, Indonesia juga akan masih menuntaskan 50% program pengujian KF-21 dan akan dilakukan tes darat. Ya, mengutip Asia Times, KF-21 berame nama panggung dari KFX hasil kolaborasi, Korsel RI. Routers melaporkan, KF-21 telah diuji coba pada 19 Juli dan lepas landas dari pangkalan udara di Sechon untuk terbang selama 30 menit. KF-21 berame sendiri masuk ke dalam jet generasi 4,5. Beberapa jet yang setipe dengan KF-21 berame, antara lain F-15EEX, Strike Eagle milik Amerika Serikat, Chengdu J-10C milik Cina, dan Sukhoi Su, 35 kepunyaan Rusia. Sejarah dari KF-21 berame sendiri merupakan upaya Korsel untuk lepas dari ketergantungan teknologi Amerika Serikat dalam persenjataan militernya. Dalam mengerjakan KF-21 berame ini, Korsel bekerja sama dengan Indonesia di bawah Program Defense Acquisition Program Administration. Ya, melansir Yonhap News, sebanyak 114 insinyur Indonesia berangkat ke Korsel untuk mengerjakan KF-21 berame. Indonesia juga menanggung 20 persen biaya, atau sekitar 1,7 triliun won, kalau dirupiahkan itu sekitar 19 triliun. Ya, kerjasama ini sempat terganggu lantaran Indonesia berhenti membayar kepada Korsel di angka 227 miliar won. Namun pemerintah Indonesia pada akhirnya sepakat untuk melanjutkan program tersebut. Melansir Popular Mechanics, penampilan KF-21 sepintas mirip dengan F-22 Raptor. Pesawat ini berwarna abu-abu kehitaman dengan label KF-21 tertera pada bagian sayang. Lebih lanjut, KF-21 dibekali Bios Meteor Air to Air Misil dan SAAP atau MBDA Taurus Bisil. Selain itu, KF-21 juga dipersenjatai M61-20mm Gatling Gun dari General Electric. Defense Acquisition Program Administration Korsel mengatakan KF-21 akan terintegrasi dengan senjatanya pada 2026. Uji terbangnya tuntas pada 2028 sebelum siap bertempur pada 2032. Rencananya, Korsel menargetkan memproduksi 40 KF-21 pada 2028 dan meningkat menjadi 120 pada 2032. Ya, gimana menurut kalian nih? Silahkan geber-geber di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Amanda Channel. Ya, sekian dulu ya guys. Sampai jumpa.